Kepedulian Bupati Indra Giri Hilir kepada tim gugus garda terdepan dalam melakukan penanggulangan pencegahan COVID-19 tidak perlu diragukan lagi. Kali ini, Bupati Inhil yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Pencegahan COVID-19, Kabupaten Inhil, melakukan peninjauan ke Posko Terpadu, lintas Kabupaten, yang ada di Kecamatan Kempas, Rabu 13 Mei 2020. Peninjauan Posko Gugus Tugas yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Inhil dan Inhu ini juga turut dihadiri oleh Kapolres Inhil, Dandim 0314 Inhil, Kajare Inhil, dan anggota dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Inhil. Pada kesempatan itu, Bupati Inhil juga memberikan bantuan berupa paket sembako dan bingkisan kepada petugas di Posko tersebut. Bantuan paket sembako itu langsung diterima oleh petugas yang berjaga yang dengan lengkap menggunakan APD. Di Posko tersebut, terlihat para petugas yang berjaga mulai dari polisi lalu lintas dan dinas perhubungan memeriksa pengendara yang masuk dan keluar di daerah tersebut. Selanjutnya, dari tim kesehatan melakukan pemeriksaan kepada pengendara seperti dengan melakukan pengecakan suhu tubuh dan mengetahui riwayat perjalanan para pengendara. Untuk diketahui sampai dengan saat ini, jumlah positif COVID-19 di Kabupaten Inhil berjumlah 10 orang yang sebagian besarnya berasal dari pondok pesantren di Magetan, Jawa Timur. Dari Kecamatan Kempas, Rizky CK melaporkan untuk Gemilang Televisi.